Kalian pasti gak tau kalau Deadpool ternyata punya beberapa kemampuan super dan gak cuma susah dibunuh seperti yang ditampilkan di versi layar lebarnya So seperti apa ya penjelasannya? Tanpa basa-basi lagi mari kita breakdown Harus diakui bahwa simbiot adalah alien yang punya pengaruh kuat kepada siapapun tuan rumah yang menyatu dengannya Well tapi tau kah kalian kalau di dalam komik Deadpool Back in Black tahun 2016 terungkap Kalau setelah simbiot Venom lepas dari Peter Parker maka ia pun kemudian ingin menempel pada Deadpool dan juga ingin mengendalikannya Nah uniknya teman-teman Deadpool yang ketempelan simbiot ini malahan mengendalikan Venom dan bahkan mengeksploitasi kemampuan barunya itu untuk menghabisi para penjahat Di dalam komik Deadpool nomor 44 diceritakan kalau ada seorang wanita bernama Dr. Whitby yang terobsesi untuk meneliti kemampuan menyembuhkan diri secara cepat yang dimiliki oleh Wade Wilson Dan singkat cerita ketika Deadpool berhasil melarikan diri dari fasilitas penelitian tersebut Maka ia pun kemudian pergi ke apartemen Dr. Whitby dan menemukan fakta bahwa ternyata beberapa bagian tubuhnya sudah di koleksi So Deadpool pun kemudian emosi setelah melihat temuan tersebut dan ia pun kemudian membuang koleksi potongan badannya ke tempat sampah Well ternyata teman-teman pada keesokan harinya ada dua orang tukang sampah yang terkejut Karena mereka menemukan potongan badan Deadpool yang sudah tumbuh sendiri menjadi Deadpool baru yang lebih jahat atau yang dikenal sebagai Evil Deadpool So berdasarkan cerita ini maka bisa disimpulkan ya teman-teman Kalau secara gak langsung Deadpool sebenarnya punya kemampuan super untuk menggandakan dirinya Gak banyak yang tahu kalau obat yang digunakan untuk eksperimen menyembuhkan kanker Deadpool ternyata memiliki efek samping Yaitu dia bisa menolak segala bentuk kekuatan telepati yang berusaha mengendalikan pikirannya Ya seperti misalnya aja di dalam komik Deadpool Secret Wars juga diceritakan Kalau suatu ketika mutant dengan kekuatan telepati omega level yaitu Profesor X Pernah mencoba untuk masuk ke dalam pikiran Deadpool meskipun akhirnya gagal Dan kejutannya terus berlanjut ya teman-teman Karena mutant berkekuatan telepati omega level lainnya yaitu Emma Frost Juga gak berhasil saat berusaha untuk mengendalikan Deadpool melalui telepati Nah sekarang silahkan tulis pendapat kalian soal siapa superhero berikutnya yang pantas berkolaborasi dengan Deadpool Dan seperti biasa kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini Maka jangan lupa untuk subscribe Wispedia sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia film Gue Adi Pami tetap sehat serta semangat buat kalian dan peace out